Intro Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di kehidupan Ubi Yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi Apapun itu bosku Oke Di tangan saya ini ada handphone Infinix ya Smart 4 Yang kasusnya itu katanya gak bisa di on off, gak bisa dihidupkan Oke, teman-teman bisa lihat di sana Sudah saya pakai pinset Di, apa itu, di shotkan atau di jemperkan Tapi tidak hidup ya Teman-teman bisa lihat di sana Untuk Iya Untuk flexible on off, volume Reset Semuanya sudah amburadol ya Sudah rontok semua Oke, kita cek untuk cas ya Apakah bagus mesinnya Oke, ada lampu dan ada Baterai Disertai tanda petir ya Itu menandakan Ia ada juga 19% Itu menandakan mesinnya normal Oke, menandakan mesinnya normal Ya, itu penampakan Flexible-nya ya Flexible on off Volume Oke Dan sekarang Saya akan membuka Mesinnya ya Ini gimana poni Sambil ngobrol ya Untuk Ini buka baut ya Sambil ngobrol Untuk buka baut Ini lumayan lama Gak saya skipnya Untuk buka baut ya Lupa Jadi untuk infinit ini Banyak variannya Dan banyak Peminatnya di daerah saya ya Ya mungkin karena layarnya yang Super-super besar Dan panjang mungkin Jadi enak untuk main game ya Disini saya akan mengetes Mesinnya Atau jalur on offnya Kita akan tes apakah handphone ini Masih hidup atau tidak Dikarenakan yang Punyanya itu Mengeluh Ini udah lama disimpan Takutnya Takutnya Kalau udah lama disimpan Jadi botlop Atau restart terus Atau Ya semacamnya Biasanya kalau HP disimpan lama Dalam keadaan baterai Apa itu baterainya Terpasang Biasanya Takutnya Botlop Takutnya Ngerestart terus Biasanya saya suka Menemukan seperti itu ya Biasanya Ngerestart terus Ngerestart terus Gak masuk ke menu-menu Biasanya Seperti itu Ya Sambil ngobrol ya Sang tuh ya Dikarenakan ini masih Buka baut ya Atau bisa jadi Harus direkhot IMMC Takutnya IMMC nya Apa ya Mati suri Dikarenakan Udah lama Gak dipakai Gitu Atau Kalau motor itu Udah lama Gak dipanasi Jadi olinya gak naik-naik Ya Itu ibaratnya ya Oke Baunya Bautnya Udah Semua tuh Oke kita bongkar ya Kita coba bongkar Bautnya Oke itu Penampakan Lempeng Seng Lempeng 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 Berkaya Terus Ini bang Oke Dicepot juga Untuk Mika Atau apa ya Casing belakang ya Ini merah Oh dari lampu Guys Ini ada lampu Lampu LED Warna Merah Oke Banyak Gaya mu Gaya mu Banyak banget Logai Lupa gaya Oke kita Kembali Ke handphone Nah ini dia Penampakan PCB Pendinginnya Bagus Pastanya Warna Pink Oke disini Saya akan Mencari Atau Saya akan Mengasih tahu Teman-teman semua Dimana sih Titik Power Pin power Nah itu kan ada Empat titik tuh Yang power yang mana Biar handphone ini bisa hidup Tanpa Flexible on off ya Jadi kita akan Shotkan Atau kita akan Jemperkan Pakai pinset yang ini nih Pakai pinset ya Apakah HP ini hidup atau tidak Sehat walafiat atau tidak Untuk IMMC nya Oke Teman-teman bisa lihat Saya tunjukkan itu yang paling bawah ya Yang sendirian tuh Yang paling bawah itu Titik power nya Nah itu Ditunjukkan sama Obeng tuh ya Itu titik power nya Oke Nah itu Itu titik power nya ya Udah ya Ngerti ya Itu titik power nya Yang ditunjukkan Sama Obeng Oke dan Saya akan Men-shotkan Atau menyambungkan Titik power tersebut Ke ground Ground bisa mana aja Bisa kaleng ya Nah itu ya Kaleng Dan titik power Saya akan Men-shotkan Titik power nya Ke ground Ke kaleng Oke apakah hidup HP nya Atau tidak Oke ini keadaan HP nya Tidak hidup ya Teman-teman Oke Shotkan Iya Dis-shotkan Dan Boom Hidup guys Ada Tulisan Infinix Ada tulisan Infinix Bosku ya Datang jempol ya Itu menandakan HP nya Hidup Tapi gak tau Botlob atau enggak nya Kita tunggu ya Sampai masuk ke menu Ah Ngedit malam-malam Tetap aja Banyak suara Berisik ya Suara motor Aduh Mohon maaf Bosku Jadi saya Isi suara dubbing nya Aduh Bela-belain malam-malam Demi konten Demi kalian Para subscriber Setia semua Yang kepengen tau Seputar handphone Oke Sudah masuk ke XOS Cita Berarti Infinix Operation System Cita Cita itu Sebangsa Kucing besar Kucing garong Santu Santu ya Oke Masuk ke menu Bosku ya Disana banyak sekali Disana ada Anak kecil yang manis Yang cantik Oke Saya coba untuk Menggulir-gulirkan Dan tas kerennya Bagus Berarti ini HP nya masih Sehat Walafiat Alhamdulillah Dan yang punya HP ini Kepengen Diperbaiki Untuk On-off nya Saya sudah Meminta Untuk Memakai On-off Yang biasa Aja Diakalin Sama saya Tapi dia Nggak mau Dia kepengen Flexible On-off Volume Dan reset Itu Diganti Semua Jadi Seperti itu Bosku ya Pengen Diganti Semua Nah Dikarenakan Saya Nggak Punya Untuk Separate Infinix Smart 4 ini Jadi Saya Belanja Dulu Jadi Untuk Pemasangannya Di Next Video Ya Nah Di video Ini Pengecekan HP ini Bagus Atau Nggak Dan Mengasih Tahu Teman-teman Ya Mengasih Tahu Teman-teman Ya Panas PCB Panas PCB Panas Itu Menandakan Bagus Berarti Bekerja Untuk Mesin Oke Sampai Mana Barusan Lupa Jadi Pemilik Handphone Ini User Customer Handphone Ini Kepengen Flexible Diganti Semua Gak Mau Diakalin Jadi Kepengen Semuanya Kelihatan Bagus Pengen Semuanya Berfungsi Dari Reset Dari Pulma Up Down Dan Power Jadi Ini Diganti Semua Saya Akan Beli Dulu Dan Pemasangannya Mungkin Di Next Video Untuk Pemasangan Flexible On-off Dikarenakan Belum Datang Saya Belanja Online Untuk On-off Untuk Flexible Ini Lagi Dicopot Untuk Flexible Sebentar Bosku Santu Ya Ini Dia Sudah Dapet Bang Berapa Harganya Nah Ini Dia Beda Beda Relatif Setiap Tukang Servis Beda Kita Membayar Jasa Kalau Untuk Spare Part Mungkin Agak Murah Tapi Jasa Nah Itu Jadi Maha Atau Enggaknya Itu Gimana Jasa Tuser Karena Kita Dibayar Itu Dibayar Jasa Jasanya Yang Dibayar Gitu Bosku Jasa Jasa Servis Oke Teman-teman Bisa Lihat Di Sana Untuk Penampakan Flexible On Off Volume Dan Reset Seperti Itu Ya Lumayan Agak Besar Dan Harganya Sangat Murah Bang Biasanya Berapa Menaruh Tarif Biasanya 50 75 Sampai 100 Gimana Gimana Sayanya Ya Biasanya 75 Atau 50 Seperti Itu Bosku Oke Bosku Mungkin Sampai Disini Dan Untuk Pemasangan Spare Part Yang Baru Mungkin Di Next Video Saya Lagi Menunggu Untuk Spare Part Oke See you Next Video Salam Newbie Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Biar Kenal Dan Biar Sayang Makanya Harus Subscribe Biar Kenal Dan Biar Disayang Sana Saya Oke See you Next Video Adios